Pemerintah Kabupaten Langkat memucurkan dana sebesar 6,9 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19 di Langkat. Sementara itu, hingga kini 4 orang terdata sebagai PDP, 29 orang ODP, 72 orang di karantina di MESPKK dan 2.107 orang isolasi mandiri di rumah. Selasa sore, Kursur Muspida Kabupaten Langkat yang dipimpin Bupati Langkat PR Perangin Amin meninjau lokasi karantina warga terkait COVID-19 di MESPKK Kabupaten Langkat. Dalam penginjauan tersebut, Muspida Langkat melihat langsung kondisi warga yang di karantina dan fasilitas di lokasi karantina. Saat ini terdata 72 orang masih berada di MESPKK Langkat untuk menjalani karantina selama 14 hari. Mereka termasuk dalam OTG atau orang tanpa gejala karena baru pulang dari daerah zona merah COVID-19. Sedangkan warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah berjumlah 2.107 orang. Sementara warga yang masuk kategori PDP berjumlah 4 orang dan sedang menjalani perawatan di beberapa rumah sakit serta 29 orang termasuk dalam OTG. Bupati Langkat PR Perangin Amin menyatakan pihaknya sudah menggelontorkan dana sebesar 6,9 miliar rupiah untuk penanganan kasus COVID-19 di Langkat. Terima kasih. 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 Menteri Karantina di MESPKK Langkat berharap sejumlah fasilitas di lokasi karantina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa kami lakukan, pemerintahan Kabupaten Langkat akan kami siapkan apabila apa yang kekurang-kekurangan untuk mengisolasi masyarakat yang pulang dari luar daerah, begitu juga dari luar negeri. Dengan adanya yang mandiri tadi, tetap kita perhatian, kita tetap berkoordinasi dengan pemerintahan desa, apa laporan tentang keluhan masyarakat yang isolasi mandiri, akan pemerintah tetap menanggapinya. BNews TV